Intro Egy Malana Fikri sudah meninggalkan Timnas Indonesia untuk kembali bergabung bersama FK Zenika Pemain asal medan tersebut berhasil menciptakan 1 gol untuk kemenangan 3-0 Timnas Indonesia saat bertemu dengan Taiwan Penampilan Egy Malana Fikri juga dalam lega tersebut banyak membantu variasi serangan Timnas Indonesia Egy Malana Fikri menjadi pemain paling aktif dalam membuka ruang dan menciptakan peluang Maka tidak heran andaikan pada pertandingan tersebut Egy Malana Fikri banyak sekali mendapatkan perhatian Ini memang menjadi salah satu alasan penting mengapa FK Zenika juga begitu mengandalkan Egy semenjak kedatangannya Tidak bisa dipungkiri jika sekarang Egy menjadi bagian terpenting dari klub asal Liga Slopakia tersebut Setelah beberapa pernyataan dari Direktur FK Zenika terkait Egy Malana Fikri atas penampilannya selama ini bersama FK Zenika Respon pelatih terhadap Egy sangat bagus kami di klub suka dengan Egy Dia menunjukkan perkembangan yang bagus Selain itu ada satu hal yang semakin menguatkan jika Egy pemain penting di sana Itu terlihat dari bagaimana Direktur FK Zenika tidak bisa memberikan Egy waktu untuk lebih lama pemain timnas Indonesia Egy hanya gabung timnas Indonesia untuk play opel Asia dia akan kembali terbang ke Slovakia setelah dua pertandingan itu Ucap Direktur Balda Ya kami memberi Egy izin bermain di tanggal resmi pipa Egy pemain penting bagi FK Zenika jadi kami tidak bisa kehilangan dia terlalu lama Tidak hanya sampai di sana Egy juga mendapat semua angin segar dari Direktur FK Zenika Yang mana ia menyebutkan soal kemungkinan besar Egy akan diperpanjang lebih lama di sana Balda mengatakan Egy mampu beradaptasi dengan baik di FK Zenika setelah bergabung pada Agustus lalu Tentunya ya perpanjang kontrak Egy Kami ingin Egy bersama kami untuk waktu yang lama ucap Balda Sebelumnya memang Egy menandatangani kontrak bergerasi 6 bulan bersama FK Zenika Namun FK Zenika berpeluang memperpanjang kontrak bingar 21 tahun itu Selama 1,5 tahun usai Desember 2021 atau setelah kontrak 6 bulan terakhir